Bisnismu terkendal ongkir. Pakai udang Yubi. Ongkir hanya 9.000 sejauh. Sekarang ada di Sumata juga lho. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Udang Yubi, saluran distribusi online. Biasanya, setiap orang itu tidak murni memiliki satu tipe saja. Bisa jadi dua tipe, atau bahkan lebih. Namun, ada yang dominan yang pertama ini, atau yang saya sebut namanya... Materi ini saya buat setelah dua kali berkunjung ke Korea atas undangan kawan-kawan Yubi Korea. Awalnya, saya berpikir bahwa mengajarkan internet marketing adalah hal yang terbaik bagi kawan-kawan pekerja migran Indonesia yang ada di Korea. Karena bisa dilakukan di waktu luang dan di mana saja. Eko, yang saat itu menjadi koordinator Yubi Korea, menyatakan keberatan atas materi internet marketing ini. Dia mengatakan seperti ini. Masih, ada nggak cara yang lebih praktis jadi pengusaha selain belajar internet marketing? Kita ini kan pulang kerja udah capek nih. Males tuh mikirnya. Terus saya tanya, nggak pengenmu seperti apa? Kita kan disini rata-rata punya modal nih mas. Bisa nggak kita diajarin investasi bisnis gitu? Wah, aku takut hal yang satu ini nih. Berdasarkan pengalamanku, satu, investasi itu ada ilmunya. Dan itu jelas nggak mudah. Mencakup penganalisaan usaha. Yang kedua, mencari pengelola yang amanah alias jujur dan handal itu juga nggak mudah. Yang ketiga, kalau beli franchise dengan modal pas-pasan di Indonesia, akan banyak ketipunya alias jual gerobak ngaku franchise. Sistem belum siap, sudah di franchise-kan. Nah, yang keempat nih. Kalau beli yang sudah mapan sistemnya, biasanya return-nya kecil dan mahal. Oke, lanjut pertanyaannya. Masih, ada nggak usaha yang nggak pakai mikir berat-berat seperti yang kita biasa lakukan aja lah di Korea ini? Yang dimaksud ECO ini, mereka itu biasa melakukan rutinitas. Dari situlah muncul pertanyaan-pertanyaan spontan saya untuk menganalisa kebiasaan ECO yang menghasilkan ECO yang sekarang ini. Atau saat itu ya, sebelum pulang. Dan kecenderungan bisnis yang cocok untuk dirinya. Hasil analisa saya, ECO ini cocoknya di bisnis manufacture atau produksi. Melakukan rutinitas, orangnya telaten, dan prosedural alias melakukan prosedur. Tahun 2018, ECO dan TARNA, teman satu angkatan pulang, saya titipkan ke Mas Arief Gampang Utomo, owner dari Respiro, di Madiun, untuk dididik membuka konveksi alias kluster produksi. Setahun kemudian, ECO sudah mempekerjakan belasan karyawan di bisnisnya. Dan Alhamdulillah, ternyata benar cocok. Atas dasar studi kasus ECO dan TARNA, saya membuat materi pemetaan bidang usaha ini berdasarkan ketahanan seseorang dalam menjalani suatu proses bisnis. Materi ini sebenarnya belum teruji secara akademis. Dan harapan saya, dengan saya menyampaikan, dapat dikembangkan metodologi tesnya untuk menghasilkan akurasi yang tinggi. Oke, kita masuk ya satu persatu. Yang pertama adalah tipe kreator. Seperti brand owner, seniman, tanemu. Mereka adalah pencipta produk dan pasar baru. Ciri-cirinya, pengambil risiko, atau berani, cenderung kreatif, atau inventor. Berani beda, nggak suka rutinitas, atau prosedur. Mereka biasanya disebut juga tipe opsional. Yang kedua adalah tipe manufacturer, atau produsen. Mereka ini adalah penerima pesanan. Ciri-cirinya, memilih risiko yang relatif lebih kecil. Betah kerja, rutinitas, dan prosedural. Telaten. Terbiasa kerja dengan tim. Menghindari rasa sakit, atau disebut juga dengan avoid pain. Yang ketiga, kontraktor. Seperti event organizer, dan juga kontraktor itu sendiri. Mereka ini adalah orang-orang pencari proyekan. Ciri-cirinya, menyukai variasi kerjaan, ordernya nggak tetap, dan lebih suka bekerja di luar ruangan. Yang keempat, distributor. Contohnya, reseller, dropshipper, dan juga mungkin immerse itu sendiri. Mereka adalah pemasar produk yang sudah ada. Jadi tidak membuat produk dari awal. Ciri-cirinya, menjual atau mendisibusikan suatu produk yang sudah ada. Suka membangun jejaring. Mengejar kesenangan, atau gain pleasure. Ini istilah dalam NLP ya, kawan-kawan. Yang kelima, traffic generator. Seperti influencer, banji panggung, kemudian pemilik media. Mereka ini, bisnisnya adalah mengumpulkan masa. Ciri-cirinya, pandai memengaruhi orang lain. Baik secara verbal, ataupun juga non-verbal. Yang dimaksud, misalkan seperti tulisan. Linguistic. Kreatif di desain visual, bisa. Copywriting, atau pembuat konten. Suka posting, atau membuat konten yang mengundang traffic. Dan yang terakhir, ini plus satunya. Kalau tadi ada lima, ini plus satu. Sebetulnya tidak saya masukkan dalam murni sebagai seorang pengusaha. Tapi, dia bisa berpartner. Nah, plus satunya itu apa? Adalah supporter. Partner jemah konsep, manager. Mereka adalah tipe pelaksana. Nah, ciri-cirinya, mereka bukan pengambil risiko. Makanya, biasanya, mereka ini tidak bisa murni menjadi pengusaha sendirian. Mereka cenderung berada di belakang layar, dan bisa jadi pengusaha, asalkan berpartner dengan orang lain. Nah, kenapa investor tidak saya masukkan? Karena, anggapan saya, materi ini harus bisa diberlakukan bagi orang-orang dengan modal seminimum mungkin. Bahkan, tanpa modal sekalipun. Biasanya, setiap orang itu tidak murni memiliki satu tipe saja. Bisa jadi dua tipe. Atau bahkan lebih. Namun, ada yang dominan yang pertama ini. Atau yang saya sebut namanya yang utama. Misalkan nih, saya adalah tipe kreator. Ini adalah tipe utama saya. Tipe sekunder saya adalah traffic generator atau penarik traffic. Nah, kira-kira ada tipe yang mana? Tipe utama saya adalah tipe utama saya.